Kayak ada cinta yang masih tertinggal gitu loh Bang Kayak memberikan prestasi Lagi dulu lagi Oke halo dengan-dangan si Kambal Akhirnya bertemu dengan Bang Guntur Apa kabar Bang? Halo Alhamdulillah kabar sehat Siap-siap Siapal dulu Bang doang-doang si Kambal Bang Halo Pecinta si Kambal Bang teringatnya Bang Sedikit lah Bang Usia muda Bang di PSMS Medan Dengan usia 19-an lah ya Bang ya 19 itu berapa kemarin? 22 22 Sekarang usia sudah 30 Matang 8 tahun yang lalu Asal-muasal Abang Mungkin ke PSMS Medan Buat mungkin kalau zaman kami mungkin udah paham lah Bang Tapi anak-anak Gen Z Milenial Harus tau nih Bang Ada Guntur Pernah memberikan sesuatu buat PSMS Medan Gimana kira-kira Bang? Jadi dulu kan Saya lagi Masih pendidikan Dalam pendidikan Militer Kebetulan Di tempat pendidikan saya PSMS waktu itu lagi Cari pemain Zaman Pak Edi pertama kali itu Bang ya Zaman Pak Edi pertama kali waktu pas beliau naik pangdam Beliau pegang PSMS Jadi Pengen mungkin Ada pemain yang dari Militer Terus Beliau seleksi di tempat saya pendidikan kebetulan Yang mungkin Dimana tuh Bang? Di Pusdikpom di Cimahi Cimahi Jawa Barat Terus Bang? Ada seleksi Saya kasih pendidikan tuh Terus Seleksi Enggak Saya gak ada Aku gak ada persiapan apa-apa Bang Gak ada persiapan apa-apa Tiba-tiba kita lagi mau ada kegiatan di pendidikan Tiba-tiba Pelatih Nanya Ini siapa yang bisa main bola? Gitu Langsung lah kita ada beberapa Beberapa orang nunjuk Yaudah langsung Diikutkan lah seleksi PSMS itu Itu pun gak aku sepatu bola pun gak ada Itu Aku tujuh bulan gak Gak megang bola Sama sekali kan Jadi Sepatu bola pun mungkin dipinjam Dipinjami sama Sama Darang dari PSMS Dari senior-seniorku Yang aku seleksi itu Jadi ini ada sepatu yang pas Oke Oke Oh tapi bentar Bang Berarti abang ini Tentara itu bukan jalur bola Memang tentara Full memang Testing atau gimana? Jalur Bola Oh jalur bola Cuma aku pendidikan dasarnya Umum Oh gitu Tapi melalui sepak bola Oh tetep ya Tapi aku pendapat pendidikannya pendidikan yang umum Oh gitu Jadi arti Terus bang? Iya itu terseleksi kan PSMS kan Kita tahu karakternya kan keras kan Jadi Ya jujur aja Pas kita pendidikan Dengan tujuh berapa lak Sekian lama gak megang bola Kaku dan lain-lain Tapi kan kita punya tenaga Tenaga Punya Jadi yaudahlah main ngotot aja Nah kebetulan Coachnya dulu Coach Harto Hary Iya iya Tentara juga beliau Nah beliau senang Ya Alhamdulillah bisa Ke PSMS itu 2015 Nah udah masuk Udah berangkat ke Medan Ya itulah Bang Ada kesempatan main bola lagi Alhamdulillah kan Itu ya Kita ngejar ketinggalan selama Tujuh bulan apa gak main? Tujuh bulan gak pernah megang bola Ya itu latihan Pagi siang sore Pagi siang sore Buat ngejar ketinggalan Balikin sentuhan Ya disitulah Walaupun Dulu pertama kita datang ke Medan Wah siapa nih pemain? Siapa nih pemain? Cepat tanya kami semua kan? Kalau gak ada yang terkena Siapa pemain dari mana? Ini gak ada yang tahu kan Tapi ya lambat laun Kita dengan kerja keras Terus itulah Itulah kuncinya kan Kerja keras sama Saling percaya Satu sama lain Akhirnya kita Ya bisa Lumayan berhasil lah Disitu Pada saat itu ya? Pada saat itu Di TC dikodam lagi pada saat itu ya? TC dikodam Disitu penonton pun takut Penonton Iya TC dikodam Tapi sebelumnya Bang Abang kalau gak salah Kampung di Bandar Lampung? Ya jadi Saya lahir besar di Lampung Terus lulus SMP Saya masuk Di Kelat Ragunan Jakarta Oh gitu Berarti beliau ini memang Berarti Satu kampung sama Kangen Ben Di Kelat Ragunan Terus lulus Lulus Ragunan itu Pertama Klub profesional pertama saya Persiraja Banda Aceh Begitu Dari Persiraja Saya ke Persija Persija Setelah Persija Itu ya Saya langsung masuk Tentara Terus kemudian ke PSMS Oh gitu Dari Persija itu memang Itu memang ada keinginan hati ya Bang Pengen jadi tentara kah? Atau memang cita-cita kecil? Atau gimana kira-kira Bang? Memanfaatkan peluang? Atau gara-gara ada? Karena gara-gara Biasanya ada Dulu kan Ya sempet di Benet Kita kan Oh iya 2 tahun itu ya? Ya kita di Benet itu kan Nah terus kebetulan Persija waktu itu 2014 itu kan Gak lolos ke 80-an kan Kita kalah Akhirnya Yaudah ada tawaran Kebetulan kan Almarhum Bapak pengen Anaknya jadi tentara Sebelumnya Sebelum-sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya Memang ada tawaran Tapi Gak duluan Gak belum ambil Karena masih Belum Belum mau kan Main bola aja lah Setelah itu ada di Benet Viva kan Terus ya Terpikir yaudahlah Dan umurnya juga dulu Itu kan Setelah saya bersija itu Umur terakhir kan Terakhirnya Yaudah akhirnya Mutusin Ditapet tawaran Yaudah lah Akhirnya mutusin Buat masuk Siap-siap Ya tapi teringatnya bang Gimana sih siapa Bola Lampung bang? Sebelumnya kan dulu ada Lampung Apa sih? PSBL PSBL Lampung dulu Baru kemudian Banda Lampung Baru-baru ini Gimana sih sebenarnya bang Di Lampung sendiri Kalau pemain-pemain Terkenal selain apa Siapa sih bang Kalau dari Lampung? Pemain Lumayan bang Ada Mas Purwaka Yudi Oh Purwaka Yudi dari Lampung Terus yang sekarang Di Liga 1 Ada Frendi Frendi Saputra Main dimana tuh bang? Baritu Baritu Sama aku juga di PSIS Ada Amanda Cingi Terus dulu ada Deddy Hartono Mas Deddy yang lama Dulu di Semen Padang kan Oh gitu Ada banyak Sebenarnya potensi bang Cuma ya Gitu lah ya Dan penontonnya kan banyak bang Waktu aku nengok Bada Lampung itu kan rame bang Luar biasa bang Apalagi antusias Antusiasnya luar biasa Pas di Bada Lampung itu Karena ya mungkin Apa ya Mereka Kan kita Udah lama gak ada Tim Liga 1 Maksudnya di kasat tersebut Jadi kayak Orang-orang juga pun Mungkin awalnya nonton Kayak cuma pengen Wah gimana sih Persija Gimana sih Persib Gimana sih tim-tim Yang biasa mereka Cuma nonton TV Dan mereka akhirnya Ada klub di Lampung Akhirnya mereka pada datang Nonton Akhirnya ya Tapi sayang sih Karena cuma Satu tahun aja kan Habis itu sekarang juga Iya Dikadasi Setelah itu Mau mereka mau naikkan Mau naik itu udah Sempat bagus tuh Sempat Berapa pertandingan Sebelum covid itu Mereka di atas Tapi habis itu Habis covid Ya habis itu udah Sekarang turun lagi Turun lagi Itu sih yang disayangkan Tapi sebenarnya punya talenta Banyak ya bang Talenta banyak Potensinya Terus Maksudnya Pasarnya pun Di sepak bola Maksudnya ya Olahraga yang Sangat digemari Bang oke lah Dengan pengelanaan abang lah Setelah 8 tahun Di PSMS Medan Akhirnya kembali lagi nih Di usia yang sudah matang Aku pikir juga abang udah Ya lebih ngerti lah Nanti main bolanya Gimana gitu bang Apa alasan bang Ke PSMS Medan Setelah abang Mungkin di klub sebelumnya itu Di Persikabu Persikabu Gimana kira-kira bang Jadi kayak Sebenarnya kayak Apa ya Dari dulu kan Dulu kan aku kan Habis kami juara Piala kemerdekaan itu Kan kami pulang tuh Dari Surabaya Kita pulang Tim pulang ke Medan Betul Nah cuma aku gak pulang Iya Karena kan ada Dulu kan Aku gak pulang Karena aku kan dulu harus ada Main piala panglima itu Oh Piala panglima Di Jakarta kan Jadi Aku gak balik Aku gak balik Kesenya lagi Nah itu belum tahu Kalau mau jadi PSTNI kan Oh ya Nah jadi Udahlah begitu piala panglima nggak balik ke sini terus ya persiapan lagi di Jakarta karena kan dulu ada piala jenderal Iya itu kan tadinya maunya PSMS karena tapi karena dulu ya kebetulan PSMS masih diayaan dua dan sedangkan Piala Sudirman tuh harus Liga satu hanya untuk Liga satu nah airnya dimentuk lah PST ini dengan pemainnya kita dari PSMS termasuk Bang Gimin wassalat ya termasuk Bang Gimin Tambun Hujanda gitu-gitu terus itu ya ya terus sampai ya jadi PST ini sampai jadi Pestirah Pestirah ya anak-anak dikabung persi kabarnya ya 2017 tuh sempet eh 2018 yang tumpah PSMS naik ya sempet ada Hai telat aku datang-datang aku udah Oh aku udah pucah Haji santos udah iya 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 disana aku udah dia aku detekkan duluan baru Bang Andre mahir kan dulu walau-alau yang ada di dalam belas ngubungnya aku aku udah nggak enakan banget gitu jadi jadi sebenarnya bukan tahun ini dua 2018 juga sebenarnya sudah hampir bang ya telat dikit aja gitu ya iya pengen-pengen ya sebenarnya ya kayak medan apa ya kayak tim udah ya kayak ada cinta yang masih ya 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 gitu loh Bang kayak memberikan prestasi lagi lagi dulu lagi-lagi-lagi bagus-bagusnya terus belum bisa balik kan ngapain lagi dari 2015-20 sebalik terus ya ya baru ada kesempatan ini buat balik lagi jadi waktu pas kemarin ada tawaran yang enggak lah ada kayak ada panggilan begitu PSMS orang nggak gitu ya sendiri yang lepon siap-siap kemarin Andri Maher juga Andri woi memang Pak Aji luar biasa haji ya iya terus begitu pas emang target kan ya ya kan begitu PSMS manggil akhir-akhir langsung iya langsung karena ada yang belum selesai dulu ya jadi itu dengan dong karena istilahnya PSMS yang ngangkat tahu ya kan maksudnya dulu kan ya dipersijakan masih muda yang namanya versi muda terus jarang main setelah itu kan saya masuk tentara masuk tentara kan otomatis hilang dari peredaran dulu lah begitu terus diambil PSMS regular pula main dapat kesempatan main ya di situ mungkin mulai namanya mulai dikenal terus ya makanya bekas dari PSMS lah jadi ada banyak maksudnya PSMS nih banyak juga membantu dalam karirku jadi di saat beses butuh apa tidak kembali lebih lagi orang-orang andri telepon bisa nggak gabung PSMS terus saya juga komunikasi dengan pelatih di Persikabu dan manajemen cocok juga mereka pilih lanjutkan oh ya status apa gimana sih pinjem atau apa nih masih pinjaman karena aku masih ada kontrak di Persikabu makanya kemarin juga aku datang lebih awal kan walaupun baru di-publish tapi aku datang lebih awal sebulan juga pengusinnya jadi waktu pas siap dari Pekanbaru itulah maksudnya disini itu karena buat aku mikir buat adaptasi kan walaupun sudah pernah kemari itu pengen pernah kemari walaupun dari Liga 1 tapi kan nggak semudah itu juga tetap harus adaptasi lagi lah makanya aku minta mbak telepon banget banget aku mau datang lebih cepat aja putri tersebut juga mau beliau ya Iya berlangsung terus teringat banget dengan Coach Mifita sendiri udah pernah kerja sama belum sebelumnya sama Coach Mifita udah udah kenal lama kan kita di PSA di pusat ya PSA di juga ya beliau juga pelatihnya ya terus di dulu PS TNI terus PS Tiran ya ya sampai ganti Persikabu kan beliau asisten asisten terus ya iya asisten Pak Coach Rahmat yang Mawan terus ya gitu ya banget tahun di Persikabu PS TNI PS Tiran dengan chemistry Bang kalau pemain kan kalau Rahmat pernah ya Bang ya satu tim juga ini gimana Bang dengan pemain-pemain yang saat ini juga hadir untuk di putaran kedua nih apa udah siap 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 selain ramah siapa yang pernah satu tim Bang pernah satu tim sama Isan Isan pertama kan dulu kami di kampus sempet kita di kampus dulu antar mahasiswa tuh main bareng Bang Gita main di uki kan kan kami uki juga karena udah udah saya belom nggak sampai lulus hahaha oh iya 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 terus pomaseianya di Palembang aku enggak main karena aku masuk pendidikan Isan kemarin ya ke Tottenham tuh Oh iya 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 aku sendiri itu gitu siap-siap isan terus Joko di PSD kan pernah bareng juga ya iya iya terus diksi diksi waktu di Pekabipersija sama sisa-sama muda tuh ada Munadi lah ya karena kita satu tim kan lama dari 2019 kita satu tim terus ya udah sih Bang tapi maksudnya PSMS tahun ini khususnya di putaran kedua ini maksudnya cara mainnya kan dari kaki-kaki main cepat gitu ya sebenernya adaptasinya yang enggak terlalu sulit betul-betul karena tipikal abang juga ya Iya karena darah ya udah beberapa pemain kayak Rahmat kan belum lama juga kami bareng di PCSK jadi udah tahu udah saling paham lah cara mainnya paham ya dengan uji coba terakhir Bang kalau abang pemain sendiri kan main hampir full-day ya hampir full lah ya kira-kira gimana dengan kemistri pemain asing kalau pun sendiri langsung di lapangan dengan pemain asing Alhamdulillah ini pemain asing kita mudah-mudahan ya saya rasa dengan tipikal dia lihat mencoba kemudian cocok sih dengan cara dengan cara kita dengan dengan skema kita Insyaallah dan untuk pemain lokal ya memang ada beberapa beberapa hal yang memang harus perlu diperbaiki kayak gitu tapi secara garis besar secara permainan kita udah terlihat lebih kompak maksudnya lebih lebih tertata lah lebih terorganisasi tinggal ya beberapa beberapa hal-hal detil-detil kecil yang harus kita perbaiki lagi kan kayak set-piece dan lain-lain gitu kan karena memang gol kita juga kita berjaya juga kita berpikir juga kan dari set-piece kan benar-benar pertanyaan yang pertama juga sada sumur set-piece juga mungkin tapi aku pikir coach Mifta juga udah buatlah ya mungkin tim pelatih juga udah 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 evaluasi dengan hasil di putaran pertama betul-betul ya mudah-mudahan lah Bang apalagi tim kita juga di tiga besar sebenarnya ya maksudnya ya step awal dulu kita bisa lolos ke 12 besar nanti baru kita berbicara yang ke selanjutnya Bang tapi terkadang ini istri nggak dibawa nih Bang kalau pemain lain kayaknya istri lagi kebetulan lagi hamil besar bulan ini juga insya Allah air bulan ikan mau lahirannya jadi nggak bisa dibawa ya 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 tapi next gimana kira-kira Bang tapi berat juga lah ya karena masih bayi ya anjir bikin mako riset apa next ya SMS next PSMS lulus liga satu amin ya kalau Insya Allah rejeki sore dong-dongan jantungannya wayu bangke ini tiba-tiba kambing kebangkannya insya Allah kan PSMS lulus liga satu oh iya iya kukat kukat wayu hahaha itu biasa preman di sini jadi kita harus hati-hati ya next kebetulan aku tadi dikambing dan PSMS bisa ke Liga satu terus rezeki saya masih ada di PSMS ya istri misalnya dibawa ke Medan tapi istri atlet juga atlet makanya kan ponkan tahun depan kan misalnya saya masih di sini jumpa SMS naik Liga satu kan pas hahaha hahaha jadi Ani maafkan aku Ani Ani aku tidak akan melepaskanmu Ani aku sungguh ciptainmu Ani di mana di ragunan juga Bang enggak Bang dari kecil memang udah kenal kan aku dulu panahan aku pemanah dulu Bang serius ya Robin Hood bang dari dulu ya karena keluarga aku kan memang keluarga panahan Bang dari kakek terus turun ke almarhum bapak Oke itu berarti darah atlet udah ada wangnya atlet semua abang-abangku omongku semua panah cuma aku yang berhianat ke sepak bola aku dulu SMP sampai SMP kelas tiga Bang sampai ke jurnas junior gitu-gitu ikut cuma dari kelas 3 SMP omku omku bilang kau pilih salah satu mau panahan panahan mau bola-bola karena dulu aku dulu bang jadi kayak pagi itu latihan panahan dulu sore baru latihan bola belum dulu kan namanya kelas tiga kan belum ada les-les gitu kan bimbel jadi ya kadang kecapekan gitu kan jadi omku bilang kau pilih salah satu bola-bola panahan panahan kalau dua-duanya kau nggak ada yang jadi betul-betul karena emang hobiku bola kan cuma karena panahan kan cuma karena keterpaksaan orang tua karena keluarga udah kan panahan semua depan rumah udah lakukan panahan kan ya udah lah ikut panahan jadi SMP itu aku mutus aku bilang ke bapak-bapak almarhum ya sempet shock juga gitu tiba-tiba bilang Pak aku udah nggak mau panahan lagi aku mau main bola aja jadi keluarga gimana keluarga gimana awalnya tuh Pak ya udah kita akhirnya begitu oh betul mau panah mau bol aja Iya terus bapak kan bilang bapak almarhum bapak bilang kalau bab dulu kan eh pas aku mutus buat Bapak nggak punya kenal siapa-siapa di buku ya betul juga sih logis-logis nggak apa-apa lah udah main bola aku main-main bola gitu aku pengen masuk ragunan karena abangku dulu ragunan tapi panahan nah aku ngeliat waktu pas aku main ke ragunan tuh kan lihat anak-anak bola latihan terus lihat alumni-alumni ya kan kayak Ruben Sanadi betul-betul oh iya beliau ragunan juga ya kayak Ramdhani Lestaluhu itu kan ragunan kan jadi kayak ngeliat aku pengen masuk ragunan terus ya udah aku tes lah lulus SMP itu tes ke ragunan di ragunan pun digoyang lagi sahabat almarhum bapak karena kan pelatihnya ragunan dulu pelatihnya panahan ragunan itu mantan atlet bapakku di se-games se-games 2001 Malaysia itu bapakku kan megang se-games sekarang atlet itu jadi pelatih ragunan oh dia nanya kan pak lu bawa siapa di kan bapakku biasa kalau ke ragunan buat atlet panahan ini bawa anak lu mah yang mana aku nggak ada iya bukan tes panahan tapi tes bola lu bola udah masuk karena si pelatih panahannya ini tahu aku juga dulu panahan makanya dikiranya aku panahan udah udah panah nah begitu bapakku jumpa sama pelatih panahannya tadi di apa namanya di bilang udah masuk panahan aja nggak papa bapakku malamnya langsung gimana mau nggak panahan gitu kan tetep aku nggak bilang nggak aku bilang tetep udah bola masuk Alhamdulillah nggak masuk ya udah pulang aku tapi kalau panahan mending di rumah aja ngapain jauh-jauh aku bilang gitu ya udah yang memutusin Alhamdulillah masuk ya udah dari dari udah masuk ragunan udah mutusin lah saya harus di main bola tiga tahun didiklet kan pagi sore-pagi sore latihan akhirnya ya udah mutusinnya harus jadi pemain tapi dengan istri pernah sparing-sparing juga panahan nggak tuh sama kakak ipar aku satu divisi sama yang kakak sama kakak iparku sama kakak iparku satu divisi ya kalau kakak istriku kan di bawahku usianya jadi dulu kalau ke jurus junior tuh ada ada divisi-divisinya aja yang kelas SD, CP, SMA gitu aku sama kakak iparku tuh udah ya nggak lah keluarga kayak gitu bang udah kenal lama-lama ya kan karena keluarga aku, keluarga istri juga kebetulan panahan, keluarga panahan oh iya? iya keluarga panahan karena kan gini bang olimpiade lah kita ceritakan sebelum ada Susi Susanti di badminton itu kan sebenernya medali pertama tuh justru dari sirikandi-sirikandi dibuat filmnya tuh bang iya itu kebetulan mertuaku, mama mertuaku oh gitu iya iya berarti emang ini memang luar biasa ya ini dong adonan biar kalian tau ya anak milenial ya itu olimpiade pertama sebelum badminton dapat emas di Barcelona ya, beberapa tahun sebelumnya itu Perak di Seoul, Perak itu di film kan tuh sirikandi ada Chelsea Island, ada Tara Basro pemainnya sama BCL BCL mamanya abang, mertua yang diperanin Chelsea Island wih, berarti memang cantik ya anaknya gimana lagi sama anaknya kan oh gitu bang gimana perasaan punya mertua yang bisa dikatakan pahlawan olahraga apa sebenernya bang iya turut bangga lah pasti iya karena gila ya karena itu maksudnya sejarah iya betul karena sejarah sampai sekarang pun ya masih iya gak ada lagi ya masih harum lah masih harum dan Panahan belum juga bisa menyamai prestasi mereka kan belum di Seoul kan iya sampai sekarang belum pernah dapat medali lagi betul hampir-hampir iya hampir-hampir iya oh gitu iya gila itu kalau kita nonton film sirikandi tuh bang kan latihannya lucu ya maksudnya ya kita kalah infrastruktur pada saat itu latihannya di tong harus memang kayak gitu kalau kata mertua bang ya aku tanya mama iya betul memang betul kejam pelatihnya orang batak tuh ya kejam memang kejam Pak apa sih nama itu bang kalau di film itu Pak Donald Pandiangan Pak Donald Pandiangan kalian tonton dongang-dongan kalian tengok lah iya betul itu filmnya kelas filmnya kelas aku nonton sampai 2 kali tuh bang sumpah karena aku maksudnya ih anjir gitu keren kali iya sampai si film semua film atlet aku tonton lah bang Susi Susanti juga aku tonton tapi Lora Basuki kurang bagus sih temen ya gitu iya gila eh sedikit lah bang kan ini di luar sepak bola bang mertua kan punya jasa pemerintah gimana dengan beliau bang ya alhamdulillah ada tetapnya diperhatikan apresiasi sih ya tetap karena olimpiade kan olimpiade kan olimpiade kan bukan pon ini puncak tertinggi setiap atlet seluruh dunia kan olimpiade betul-betul ya alhamdulillah apresiasinya jadi kayak ya setiap event-event besar gitu pasti ya alhamdulillah ada apresiasinya mertua jadi tentara juga bang atau apa enggak di kemarin terakhir udah pensiun sih bang awal pertengahan tahun ini terakhir di di Spenda oh di Spenda sana Surabaya ya siap siap oh jadi berarti istri di Surabaya sekarang istri di Surabaya gitu istri kerja dimana sih bang? sambil atlet kerja juga? istri atlet sama punya sekolah panahan sekolah panahan ya sekolah panahan punya mama kan atas nama yaitu ada Lili Sandayani iya 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 archery school iya 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 itu jadi di Surabaya istri ngurusin sekolah panahan sekolah bolanya nanti tunggu saya ngambil license dulu gitu bang tapi sebentar bang itu yang betul tuh bang yang panahan cabangnya berapa sih panahan bang ini sedikit ya dongang-dongang biar kita tau juga sewa bola gampang panahan ini berapa cabang deh bang ada cabang-cabangnya lagi enggak? enggak panahan tuh tapi ada 3 divisi oh gimana tuh bang kalau yang maksudnya kalau yang pro internasional cuma satu sih ada namanya recurve iya tapi kalau di Indonesia terus kayak di SEA Games gitu ada 2 divisi ada recurve ada ada kompon kompon tuh apa sih? kompon tuh beda di busurnya oh gitu nah istriku sekarang mainnya kompon gitu iya nah kalau di Indonesia kayak di pon nanti itu ada 3 jadi ada standar bu namanya standar bu itu khusus nasional masih ingat abangnya luar biasa ya cuma kalau standar bu itu nasional aja tapi nanti di pertandingan di pon di pon ada 3 divisi gitu keren 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 bang siap siap jadi dapet banyak kita kan ternyata beliau ini juga berarti nanti anak beliau ini mendarah daging juga sepak bola atlet panah udah komplit lah ini bang ya iya gila 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 jadi kalau misalnya anak USG udah cewek co cewek lagi panah ngikutin mamanya tapi kalau suka bola ya kita dukung karena kan ya sepak bola wanita juga kan sekarang kan maksudnya PSSI juga kan udah mulai mengatakan sepak bola wanita kan bahkan di Sumatera Utara nanti tuan rumahnya siap bola wanita ya kalau memang suka bola ya kenapa tidak walaupun perempuan oke dong percakapan hampir 30 menit terakhir bang untuk para fans mungkin yang karena abang juga harus istirahat nih terakhir mungkin bang untuk para fans SMS Medan dimanapun berada dukung kami terus cita-cita sekitar sama kita pengen ke Liga 1 dukung kami di apapun keadanya karena percaya lah kami para pemain gak ada yang namanya setengah-setengah hati bang kita semuanya berjuang mati-matian buat PSMS jadi percaya kepada seluruh komponen tim manajemen pemain semua staff pelatih dan lain-lain bahwa kita satu tujuan karena kalau kita berbicara lolos bang kalau kita mau lolos Liga 1 atau kita mempunyai target sesuatu karena kita harus satukan dulu bang kita harus kompak dulu kita kompak dari satu dari hal kecil lah ya kan kalau misalnya ah udah gak percaya apa kan repot gitu jadi kita harus saling percaya semua salah satu tim kan salah satu kesatuan kita juga butuh dukungan teman-teman supporter jadi insya Allah kami akan berikan yang terbaik mudah-mudahan ada rezekinya PSMS tahun ini kita naik ke Liga 1 amin amin ya itu aja sih siap jadi artinya pertandingan perdana nanti melawan sada sumut di tengah sebelah sebenarnya ramaikan siap oke itu aja dong dengan luar biasa karena beliau juga harus istirahat ya besok mau latihan lagi jadi itu aja makasih banyak banggun mudah-mudahan apa yang abang sampaikan juga bisa terrealisasi kita juga sebagai fans PSMS Medan yuk mari berbondong-bondong berikan hal yang positif tentunya satukan doa PSMS Liga 1 itu aja dong makasih banyak ya